Cukup efektifkah gelaran balapan jalanan resmi ala Kapolda Metro Jaya tersebut? Saksikan selanjutnya dalam laporan Tim Liputan Selamatnya Indonesia selasa besok. Sekarang kita ke informasi selanjutnya. Subdit Jatan Ras Polda Jati masih lakukan pemeriksaan terhadap penendang sesajen di Gunung Semeru. Diduga ada keterlibatan pihak lain dari kasus tersebut. Sementara seorang selebgram tersandung kasus investasi bodong. Selengkapnya dalam kilas kriminal. Ayo, nunggulah banyak ya. Nunggulah banyak. Selebgram bernama lengkap Alnora Karima Prames ini ditetapkan polisi sebagai tersangka. Usai dilaporkan salah satu korban penipuan dengan kerugian 50 juta rupiah. Modus penipuan yang dilakukan oleh ibu dua anak ini adalah investasi butik pakaian. Dengan minimal investasi 10 juta rupiah dengan 10 persen keuntungan per 3 bulan melalui akun media sosialnya. Diperkirakan total 1 miliar rupiah sudah didapatkan dari tersangka dari 50 membernya. Sebelumnya tersangka, Alnora sempat terjerat kasus penipuan juga dengan modus arisan online. Kurang dari 24 jam, salah satu tersangka pengeroyokan yang menewaskan seorang anggota TNI Yoni Freider 303 ditangkap Polsek Metro Penjaringan. Peristiwa bermula saat korban bernama Pratu Sahdi melintas sejalan inspeksi Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara minggu dini hari. Korban bersama rekannya berhenti untuk buang air kecil dan langsung didetangi sekelompok orang. Korban tewas dengan luka tusukan senjata tajam, sementara rekan korban masih dirawat di rumah sakit. Hingga kini polisi masih memburu pelaku lain yang buron. Pelaku penendang sesajian di lokasi bencana Gunung Semeru, Hatvana Firdaus, ditangkap oleh tim gabungan kepolisian pada Jumat ini hari di kawasan Bantul, Yogyakarta. Hingga Senin pagi tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung Subdit Jatan Ras di Treskrim Umpul dan Jatim, guna mendalami pelaku lain dari kasus ini. Tersangka Hatvana Firdaus dijerat dengan pasal 156 dan 158 KUHP tentang ujaran kebencian terhadap satu golongan dengan ancaman 4 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tim Liputan